ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di freelancer.com ini ada banyak kompetisi jadi yang perlu kita klik itu di Browse ini kemudian kita pilih kita klik dulu Browse nya kemudian kita pilih Browse Project setelah itu akan muncul seperti ini untuk setelan tambahan jadi kita klik more options nah disini saya range hadiah untuk kontesnya itu 10-5.000 USD jadi muncul semua terus bahasanya biasa saya setel yang kontesnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kemudian kita cukup ketik skill yang dibutuhkan apa misalnya logo design lain sama business card business card gini jadi kemudian kita klik less nanti muncul semua ke bawah Hai ini yang kompetisinya untuk eh logo dengan business card tapi kalau kita atau kita ketik disini kotak search nya logo design enter nanti muncul nih semua yang berhubungan dengan desain logo kompetisinya ini muncul semua ini waktu bahwa akan berakhir ini simbolnya lagi urgent atau lagi butuh cepat nih karyanya nih hadiahnya terus ini judul eh kompetisinya terus ada briefnya terus skill yang dicari yang bisa apa aja jadi contoh aja eh saya kecilin dulu nih price nya misalnya berhubungan sampai 100 aja nanti berubah nih semua ini ada 40 82 98 nah untuk yang pertama kita masukin aja kita klik hotel logo design nah muncul nih eh tampilan kompetisinya ini pembuat kontes jadi ini garanti jadi aman jadi jelaskan bahwa grand piano kemudian dia punya restoran dan lain-lain kalau teman-teman teman-teman kesulitan bahasa Inggrisnya di Google Chrome ada translate ini nanti terubah sendiri ke dalam bahasa Indonesia jadi dia akan meletakkan logonya di light acrylic dan bahan cetak jadi nama logonya the grand piano jadi file nanti yang dibutuhkan ya kurang lebih seperti ini terus kita klik di entry nah kita lihat hasil karya yang teratas ini sudah dapat penilaian sementara ini belum rata-rata sih kalau kita mendesain seperti ini biasanya sih pakai mockup supaya hasilnya lebih baik lagi terus kalau ada pertanyaan biasanya di bawah sini diketik ini terus ada kontes serupa terus yang sudah selesai gimana cara upload karyanya ini ada pilihan kirim entry saya kembalikan dulu ke bahasa Inggrisnya ya di sini ada pilihan submit atau kirim desain saya terklik tadi kan sudah ada nama apa judul logo yang dibutuhkan jadi kita masuk ke jadi kita masuk ke coreldraw nya kita buat biasanya saya saya ketika mengikuti kompetisi di freelancer.com saya gunakan ukuran piksel dan lembar kerja yang saya gunakan itu seribu kali seribu persegi jadi kita klik dua kali untuk buat background awalnya lalu kita buat logonya lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus untuk warnanya biasa supaya elegan kalau dia klasik mungkin warna emas ya tapi ini buat contoh aja gimana cara upload sama berkompetisinya ini saya letakkan di tengah kemudian saya buat preview yang lain kemudian kita export jadi kita ketik logo formatnya bng export oke nah kita upload setelah selesai kita ketik entry nya terus untuk deskripsi nya biasanya sih saya cukup nulis terus hope you like if you need any revision i will do it faster terus ini kita cek atau kita klik bahwa ini hasil karya kita kemudian untuk harga entry nya kalau dia kalau dia tidak jadi juara kita ketik 50 jadi terserah dari kita sih ini ada ini ada pilihan 500 sampai 2850 kita ketik 500 saja terus jika kita tidak ingin gambarnya dilihat dilihat sama orang ketika kita upload kita checklist ini tapi kita harus membayar 0,50 USD kalau mau dikasih highlight atau lebih berwarna dibanding gambar yang lain bayarnya 0,50 USD setelah itu kita submit jadi ini mengatakan bahwa kita sudah submit desain atau mengirimkan desain ke kontes ya ini desainnya sudah masuk jadi selebihnya kita cukup cari kompetisi yang lain lagi dan masukin lebih banyak gambar atau desain kebanyak kontes supaya peluangnya lebih besar